Pembersihan salah seorang keluarga korban pesawat Lain Air JT-610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Oktober 2018 lalu mengaku belum menerima kompensasi dari pihak Lain Air. Pihak keluarga mengaku belum mau menerima kompensasi karena belum mau menandatangani klausul. Pasalnya, ada beberapa poin yang memberatkan pihak keluarga korban. Nais Marfual warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ibu dari Vivian Hasnah Hafifah yang merupakan salah seorang korban pesawat Lain Air JT-610 jurusan Jakarta Pangkal Pinang yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Oktober 2018 lalu belum menerima kompensasi dari pihak Lain Air. Selain keluarga Vivian, ada sekitar 130 keluarga korban lainnya yang belum menerima kompensasi. Sedangkan 68 keluarga korban lainnya telah menerima kompensasi masing-masing sebesar 1,3 miliar. Sejumlah keluarga korban mengaku belum menerima kompensasi dikarenakan belum mau menandatangani klausul dari pihak Lain Air. Dalam klausul ada poin-poin yang dianggap memberatkan pihak keluarga korban, salah satunya yakni pihak keluarga korban tidak dapat menuntut hak jika kompensasi telah diberikan. Pihak keluarga korban menuntut kompensasi sesuai dengan Permen Hub No. 77. Ya, uang kompensasi itu belum kami terima, belum kami ambil sebab kami harus menandatangani klausul release and discharge. Oleh karena itu, kami merasa keberatan untuk menandatangani release and discharge. Jadi otomatis uang itu belum bisa menandatangani. Keberatannya seperti apa, Ibu? Karena release and discharge itu menyatakan di dalamnya bahwa kalau kami menandatangani release and discharge itu, artinya kami sebagai keluarga korban harus melepaskan hak kami kepada pihak klien. Artinya kami tidak boleh menuntut ke pihak manapun, kapanpun, sampai kapanpun, dan dimanapun selamanya. Vivian yang merupakan anak pertama dari pasangan Neis Marfuah dan Nandang Suratman tersebut, hendak berangkat menuju pangkal pinang bersama tiga rekannya untuk keperluan bisnis.